Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, hadirin bersama webinar sekalian. Selamat pagi, Dr. Didi. Ya, Kak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Dia Ayumi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalan diskusi dari pempara materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peraturan dalam kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, untuk teman-teman, selama kegiatan berlangsung dan mematikan mikrofon agar tidak menggunakan narasumber pada saat menjelaskan materi. Kemudian, kita akan ada tiga sesi. Sesi pertama, sesi pemaparan materi dari narasumber. Sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab, dan sesi yang terakhir, yaitu sesi bagian sponsorship dari tim kami. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Didi. Sebelum Dr. Didi memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan sifi dari beliau. Baik, Bapak Didi bisa nyata memiliki gelar dokter, medisir kesehatan, medisir medical education, dokter. Selanjutnya akan saya sampaikan, untuk Dr. Didi bisa menyampaikan materinya yang akan diberi waktu satu jam. Kemudian, setelah pemaparan materi, akan dibuka sesi tanya-jawab selama 15 menit. Untuk Dr. Didi, selamat pagi, dok. Baik. Baik, dok. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya peserukan dokter untuk menjelaskan materi. Sudah tekan, selamat pagi. Baik. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Buteya Pinto yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan sharing pengetahuan, terutama di bidang neuroscience, yang saya banggakan para adik-adik sekalian yang beri acara Zoom hari ini. Baik, saya akan membawakan judul terkait dengan Menguak Misteri Otak Manusia. Ini ada salah satu pernyataan dari seorang tokoh, Herbert Benson, yang mengatakan bahwa otak adalah seorang seniman, seorang ahli kimia, seorang ahli teknik. Ia terus bekerja, menyusun, dan mengatur dirinya sendiri. Sehingga ia bukan saja tempat menyimpan yang paling efektif, melainkan juga merupakan pencatat kejadian dan pengurus perpustakaan yang efisien. Bayangkan adik-adik sekalian, otak kita yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta pada diri kita masing-masing ini merupakan salah satu anugerah terbesar yang kita punya ini. Jadi, kita bisa menjadi sekarang ini, terutama dari sekarang yang hadir ini, mungkin rata-rata dari pendidikan kedokteran, juga ada di kesehatan yang lain juga, kebidanan, keperawatan juga, atau dari sarjana yang lain juga, itu menunjukkan bahwa masing-masing orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kecendungan, keinginan seseorang untuk mempelajari suatu ilmu, itu juga tergantung dari otak. Jadi, otak kita itu sekali lagi tentu disusun tidak saja saat ini saja, tapi mulai dari saat awal, mulai dari janin, mulai dari pengguahan itu, sudah mulai disusun. Bagaimana otak ini nanti akan dibentuk. Memang otak kita tergantung pada banyak hal, genetik misalnya. Kita tahu, ayah-ibu kita tentu akan menurunkan jenis-jenis sel neuron tertentu di otak kita. Lalu terus otak kita berkembang, kemudian sambil berkembang, tentu perlu nutrisi yang bagus, yang baik. Yang itu nanti diperlukan oleh otak kita untuk menyusun, untuk membentuk sistem neuronnya, sistem neurodianya, pembuluh darahnya, dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi, selain genetik tadi yang membentuk, yang menggariskan tentang bagaimana modelnya neuron yang akan diwariskan, kemudian nutrisi nanti yang juga berperan di dalam proses penyusunan, juga yang tidak kalah penting nanti adalah lingkungan. Nah, nanti di slide-slide selanjutnya banyak sekali akan saya singgung seperti itu. Kenapa? Ini saya ungkap dari awal, karena saya ingin bahwa kita harus memahami bahwa otak kita itu memerlukan itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Andi, Andi sekali ini adalah generasi-generasi calon ayah dan muda, ya kan? Calon-calon orang tua yang nanti akan menghasilkan keturunan-keturunan, maka kita harus nanti menghasilkan keturunan yang terbaik. Ya kan? Tidak saja struktur fisiknya, struktur mentalnya, tapi otaknya itu. Calon-calon pemikir bangsa ke depan kan dihasilkan dari anak-anak kita. Dari mana? Dari pola otak. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi, saya harapkan setidaknya dari pengetahuan ini, adik-adik sekalian, calon-calon orang tua ini setidaknya bisa nanti memahami dan mempersiapkan generasi yang tak kata. Baik. Ini ada sebuah film yang bagus, judulnya Beautiful Mind. Ini film lama sih, ya. Diperankan oleh yang ada yang tahu. Ini toko apa, dari Australia, kalau nggak salah. Russell Crowe, pemerang gladiator. Ingat ya, Hercules. Film ini cukup menarik, ya. Dia mengisahkan seorang... Ini film, apa, setelahnya? Film bisa nyata, ya. Dia mengisahkan seorang matematikawan bernama John Nash, peraih Nobel di bidang ilmu ekonomi, ya. Nah, John Nash ini orangnya sangat pintar. Makanya dia dapat Nobel, ya kan, bidang ekonomi. Namun, dia punya kepribadian yang sedikit apatis, bahkan cenderung menyendiri. Nah, bahkan di film itu, dan kenyataannya memang begitu, dia didiaklusis oleh dokter mengidap gangguan jiwa, skizofrenia. Kenapa seperti itu? Kok bisa? Orang pintar, kok kepribadiannya berbeda? Kok kepribadiannya tidak normal? Ya kan? Kok bisa? Berarti otak kita itu punya, apa, ya, punya fungsi yang bermacam-macam. Kepintaran, dan John Nash ini mungkin di, di, berasal, atau dia yang benar-benar adalah daerah, daerah tertentu di konteks, ya, terutama di konteks. Untuk, untuk jiwa, untuk, apa, tingkat lakunya, itu, di tempat yang berbeda lagi, di otak kita. Nah, itu kan, jadi artinya, orang itu bisa bermacam-macam. Karakter sendiri, tentu akan banyak di, apa, dibentuk oleh karakter orang tua juga, kan tadi saya bilang. orang tua ikut menyumbang juga, lingkungan di sekitarnya, dan seterusnya. Strawberry, nah, what's the name of it, teh? Jadi, itu sangat penting. maaf banget, strawberry-nya gak ada, tadi nyari ke pasar, kebenaran kosong, diganti pakai cherry aja, tuh, ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada satu kasus lain, yang terkenal juga, namanya adalah Pinius Gage. Jadi, Pinius Gage ini adalah seorang pekerja di Amerika, seorang pekerja kereta, penyusun kereta itu, nah, dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan, ada meledak, dia daerah, tempat pekerja itu meledak, nah, ada besi yang terlontar, yang masuk ke dalam kepala dia, nembus rahat, tembus ke otaknya. Namun, dia hidup. Hidup, deh. Bahkan, dokter itu menyerah, ya. Dalam kisahnya itu, dia dokter menyerah, yang sanggup, kayaknya nih, orangnya tipis sekali harapan. Tapi, ada alih bedah, yang, enggak, ini bisa, masih bisa diselamatkan. Dan, mukjizatnya, betul, penis gate-nya selamat. Akhirnya, dia bisa sembuh, kembali bekerja, namun, ada yang berubah. Kenapa? Yang, penis gate, yang dikenal awalnya, oleh teman-temannya, orang yang efisien, baik hati, menjadi orang yang suka marah, boros, antisosial, dan sebagainya. Ya, nah itu. Kok bisa begitu? Ini yang menjadi obyek, apa, istilahnya, obyek penelitian juga, dari beberapa hal, untuk melihat itu. Termasuk ahli-ahli psikologi, ya, niru sains, dan seterusnya. Ternyata, memang, didapatkan, adanya kerusakan, pada daerah, sekitar trifrontal cortex ini, kalau kita lihat, slide, di sebelah kanannya itu, menunjukkan besi yang menembus otak, terutama pada daerah, lobus frontalis, bagian depan, ya. Ternyata, di situ, adalah daerah-daerah, yang memang, mendukung sekali, di dalam proses, kepribadian, terutama nanti, berpengaruh pada, sistem nimpik, nah, di situ, ya. Nah, itu. Baik. Ada lagi tokoh yang cukup, menarik, banyak kalah, yaitu Albert Einstein. Semuanya, ada di sekalian, pasti sudah kenal, siapa ini, ya kan. Pokoknya, dulu, disingat betul saya, kalau kita masuk sekolah, pasti oleh orang tua, ayo, belajar, biar seperti Albert Einstein, itu kalau dunia ya, kalau kita, apa, ayo, belajar, supaya pintar, kayak Habibie, ya kan, ingat ya. Itu juga menarik, perhatian. Jadi, Albert Einstein ini, seorang tokoh, dari Jerman, sepertinya, lalu dia menyeberang ke Amerika, saat dia meninggal, sebelum dikremasi, jasadnya, itu oleh Alibudah, otaknya diambil, untuk dipelajari. Kenapa sih, Einstein ini kok, pintar banget ya, bahkan ada menduga, karena kan, belum ada waktu itu, penggunaan, ya, IQ, jadi IQ-nya itu, diduga, Einstein ini, sekitar hampir, 160-an ya, 150-an, 190-an, pemkiran seperti itu. Nah, orang lalu melihat, apa bedanya, otak Einstein, dengan otak kebanyakan. Ini, otak Einstein, jadi disimpan, di Museum Nasional Kesehatan, dan kedokteran di Amerika, itu dipelajari juga, menjadi role model juga, untuk menjadi pembanding, pada otak-otak lain, ya, yang dipelajari oleh, alih-alih, nih, Rousseff. ternyata, ada yang menyebutkan, bahwa otak Einstein itu, memiliki pola lipatan, lipatan-lipatan, atau girus-girus ini, ya, yang sangat spesifik, yang agak sedikit berbeda, itu dibandingkan, orang kebanyakan. Apakah ini, yang menyebabkan Einstein pintar, itu yang perlu, juga harusnya dikaji, ya, selain, banyak faktor, tadi, ya, yang bisa dilihat. Itu, ada-ada sekalian, jadi, dari tiga tokoh, tadi, yang saya tampilkan, ada Jonas, ada Pinias Gay, ada Albert Einstein, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa otak kita itu, ternyata tadi, betul, apa yang dikatakan Herbert Benson, adalah seorang, ahli, betul-betul, yang bisa mencatat, semua kejadian, bayangin, semua, bisa, bisa memuntuk perilaku orang, itu semuanya ada di otak, ya kan, ada-ada sekalian, pernah lihat, orang yang jatuh cinta, ya, pasti tahu, ya, pernah lihat, dia bagaimana, membuat tanda-tanda, jatuh cinta, nah, bentuknya love, ya, itu dibilang jantung, dia bilang jantung, itu hati, saya nggak tahu, bentuknya hati, tapi kalau, digetarlah itu, katanya jantung, karena dok, katanya kalau orang jatuh cinta, itu kalau ketemu dengan pasangannya, itu pasti apa, bergetar, lalu, deg-deg, deg-deg, jantungnya meningkat, deg-deg, gitu kan, dibanding kalau dengan teman biasa, aja, enggak ngaksin, itu biasa, deg-deg, deg-deg, tapi kalau dengan yang, kita taksur kok deg-deg-deg sebegitu, ya kan, oke, jantung memang seperti itu, tapi, pusat cinta itu dimana, sebetulnya di otak, ya, pusat cinta itu ada di otak semua, nah, jadi ke depan, harusnya, kalau Anda jatuh cinta kepada pasangan, ada, atau orang lain, ya kan, gambarlah otak Anda, karena perasaan cinta itu ada di sini, ya kan, itu yang betul, baik, nah, ini struktur otak, mungkin, yang sudah, ambil mata kuliah anatomi, dari semester, sudah semester, lewat semester 2, mungkin sudah tahu ya, jadi otak kita, itu sebetulnya, kalau kita potong, ada dua belahan, hemisperium dexter, selainnya hemisperium sinister, atau belahan otak kiri, belahan otak kanan, kan begitu ya, nah, kalau kita lihat lagi dalamnya, ternyata yang paling luar itu, disebut dengan grimeter, ya, atau daerah abu-abu, atau kelabu, disinilah, musat badan selnya, jadi sistem neuron itu, kan ada badan sel, ada jaringannya, ya, neurit, aksonnya itu ya, dan katanya putih ini adalah, serabut white matter, atau substansia alba, ini tempat serabut-serabut neuron tadi ya, bisa, apa, dendrit, bisa neurit, ya, tuh, jadi begitu, jadi kalau kita lihat, maka, untuk otak kita sebetulnya, tampaknya sederhana, tapi ternyata tidak, dia penuh lipatan-lipatan, jadi memang kalau kita, otak ini kita, apa, dihamparkan gitu, maka dia penuh, kurang lebih sekitar, seperti satu lembar koran, gitu ya kan, nah, masing-masing daerah ini, punya, apa, punya fungsi dan, dan sebagainya ya, itu, kita bisa lihat, dan kalau kita lihat perbandingan, antara otak manusia, kemudian otak mamalia, dan otak reptil, memang ada sedikit perbedaan, ya, terutama fokus perilakunya, ya, kita bisa lihat, untuk hewan-hewan yang reptil, memang dia, bagian otak yang paling banyak, berperan, itu adalah batang otaknya, karena dia banyak ke arah psikomotor, ya, untuk bertahan di hidup saja, kalau untuk yang mamalia, lebih tinggi lagi, ya, ada sudah emosinya, ada selera, namun yang paling hebat itu, ini, pada manusia, pada manusia, otak yang paling berkembang, itu adalah darah kortex, ya, kortex yang tadi saya bilang, pada gray meter, disitulah, banyak sekali, pusat-pusat kita, pusat sensorik, pusat motorik, pusat apa saja itu disitu, termasuk yang paling berkembang, adalah bahasa, coba di Indonesia saja, mungkin ada-ada yang pernah baca, itu hampir ada 200 bahasa, yang ada di Indonesia, baru Indonesia, belum Asia, belum dunia, dan itu manusia semua, yang mengembang, tapi kalau hewan, ada, bisa dilihat, hewan, monyet, di Indonesia, dengan monyet di Amerika, bahasanya kira-kira beda gak? Sama, oh, gitu aja semua, sama, tidak berkembang, manusia, mungkin ini juga rahasia, Tuhan menciptakan kita, berbangsa-bangsa, lalu berbahasa, berbeda-beda, itu juga salah satu adalah, untuk itu, jadi, logika, intelijensia, itu yang paling berperak, berkembang, itu adalah pada manusia, hewan lain, tidak banyak berkembang, ada perkembangan, tapi tidak banyak, misalnya, ada beberapa percobaan, mungkin ada-ada yang lihat, misalnya monyet mengambil pisang, dengan cara memakai, pakai apa, batang gitu, atau dia memancak, kacak dengan batu, hanya sebatas itu, sederhana, kalau kita, jauh lebih canggih dari itu, ya kan? Nah, ini, perkembangan otak, ini yang tadi saya bilang, bahwa otak kita, berkembang tentu, sejak mulai janin, ya kan? Jadi, bulan ketiga, atau trimester pertama, Anda bisa lihat, jadi proses, perkembangan, neurogenesis, pertumbuhan neuron, ya, jadi pertumbuhan neuron, di otak kita, itu sangat asim, di awal-awal, bulan terutama, di masa janin, baik, coba lihatnya, jadi kurva pertumbuhan, otak terbesar, atau tertinggi, itu di, sembilan bulan, awal, kehidupan kita, makanya ada istilah, seribu hari kehidupan, pernah dengar, istilah seribu hari kehidupan, itu adalah, tiga tahun pertama, masa-masa yang sangat penting, bagi, tubuh kembang, manusia, terutama otak, kita sorotin ya, jadi proses, milinisasi, proses pertumbuhan, neurogenesis, pertumbuhan, biogenesis, itu semuanya, berkembang, di awal-awal, itulah pentingnya, makanya, pada saat, adik-adik yang perempuan, terutama, nanti hamil, maka nutrisinya, harus dijaga, karena nutrisi itu penting, di dalam proses, pertumbuhan, jumlah neuron itu, akan terus berkembang, cepat, di masa-masa ini, makanya, perlu nutrisi yang bagus, termasuk, makan ikan, Indonesia, negara kepulauan, kaya, hasil laut, ikan-ikan laut, ikan-ikan sungai, itu kaya, DHA, terutama laut, itu DHA, bagus sekali, untuk pertumbuhan neuron, termasuk juga, pertumbuhan, oligodendrosin, astrosin, dan seterusnya, jadi haruslah orang Indonesia ini, pintar-pintar juga, sama dengan orang Jepang, harusnya, karena disama juga, makan makanan laut, kalau kita, mungkin, mungkin karena ekonomi kita ya, jadi ikan ditangkap di laut, itu tidak untuk konsumsi, tapi apa, dijual, diekspor, orang daerahnya, makan apa ya, makan seadanya, itu ya, kelemahan kita di situ ya, nah, setelah lahir, anak ini, nutrisinya tetap harus dijaga, ditambah lingkungan, nah, lingkungan ini juga harus penting, dibandingkan juga dengan hewan mengerat ya, misalnya tikus nih, sengaja saya bandingkan, kenapa tikus? karena sering, ahli neurosien, di dalam melakukan proses, riset, atau penelitian, itu menggunakan hewan coba, kenapa? karena kita tidak mungkin, membunuh manusia, mengambil otaknya, kita periksa, kita lakukan, apa, pengecatan, dan sebagainya, hanya untuk melihat, neurotransmitter, dan sebagainya kan? tidak mungkin, jadi memang kalau dilihat, bagi adik-adik sekalian, yang nanti tertarik, di bidang neurosien, oh, misalnya yang kedokteran, tidak harus jadi, misalnya saya jadi dokter, tapi habis itu saya mau di, research center, nah boleh, ya kan? nanti akan bertemu dengan ini, ya kan? nih ya, sama ya, jadi, masa-masa pertambahan, apa, di masa gestasi itu, semua pertambahan, sistem neuron, mulai dari, neural diferensiasi, jadi kan, neuron itu kan mulai dari tubuh dulu, dia muncul dulu kan, setelah muncul, biasanya dia, dalam bentuk sel precursor, nanti setelah itu, baru dia berdiferensiasi, menjadi sel-sel apa, yang sesuai, ya kan? setelah itu, setelah dia berdiferensiasi, baru bermigrasi ke tempatnya, nah, gitu ya, jadi memang, apa, proses pertumbuhan ini, itu terus berjalan, jadi ada istilah pruning, yaitu bertambahnya, neuron-neuron, yang satu dengan yang lain, jadi dia saling berhubungan, tentu, kalau ada stimulus, ya, kalau ada stimulus, dia akan muncul gitu, ya kan? mungkin ada yang sudah, menonton film Avatar terbaru, nah, itu Anda bisa lihat kan, bagaimana, dia berhubungan, misalnya dengan pohon, atau dengan hewan, ya, nah itu saling berhubungan, nah itu, itu kemungkinan, itu berasal dari sini, bagaimana neuron-nya itu, demitnya, lalu mencari neuron, nah, bersambung, membentuk sinap, ya lalu dia ber, berkomunikasi, mengeluarkan, neurotransmisor, berkomunikasi, bahwa aku akan menjadi tuanmu, aku akan menghindari kamu, apakah kamu nanti mau ikut perintah, dan sebagainya, nah, ya kan? Nah, itu persis itu, sama deh, dengan model sistem neuron sinaptik pertama, ya, tuh, nah, pertumbuhan, sel-sel otak, itu memang, apa, disinyalir oleh para ahli, itu, muncul nih, pada seribu hari, pertama, itu 50 persen potensi otak, itu munculnya di situ, itulah mengapa, kita ahli neurosien, para ahli pendidikan, dokter spesialis anak, betul-betul, mengkursion betul, di dalam seribu hari, kehidupan, anak-anak gitu ya, karena kita tahu, 50 persen potensi itu, ada di sana, kalau mengalami gangguan, wah, itu bisa bahaya ya kan, karena kita ingin nanti, di tahun, banyak ahli, banyak para pakar kan, minta tahun 2045, kan, kita nanti itu ada, namanya ulang tahun, ke 100 Indonesia merdeka, kita harapkan, 100 tahun Indonesia merdeka itu, generasi-generasi emas, itu muncul di sana, 45, 2045 itu, kira-kira masih berapa, sampai sekitar 20 tahunan lagi, ya kan, nah 20 tahunan lagi itu, adalah nanti anak-anak kalian, jadi kalau kalian, anggap saja 2 tahun lagi, ya kan, lulus, menikah, punya anak, nah itu pas, usia anak-anak kalian, di usia 2045 itu, anak-anak kalian itu, usia 20an, usia-usia yang, betul-betul bisa menggugah, dunia ini, bisa membawa Indonesia, bisa maju, caranya bagaimana, dia harus pintar, ya kan, harus pintar dulu, itu masalahnya, nah 30 persen, di usia, 4-8 tahun, sisanya, sampai usia 20 tahun, di 20 persen, setelah itu, otak cenderung, lebih stabil saja, ya, tidak banyak, potensi-potensi, yang bisa diharap, nah ini yang diharapkan kita, jadi kita harapkan, di usia-usia yang krusial, ini tidak ada, namanya, gizi buruk, atau malnutrisi, mungkin pernah dengar, istilah malnutrisi, ya, jadi kita sangat berhatin, di Indonesia, deh, itu gizi buruk ini, atau malnutrisi ini, masih menghantuin, Presiden Jokowi, itu kemarin, sempat ya, mencanakan, pokoknya tahun depan, tahun 2024, Indonesia, untuk malnutrisi, tidak boleh lebih dari 14 persen, saat ini, kita masih di sekitar 32 persen, nasional, ya, kami, kebetulan saya di Kalsel, deh, dari Kalimantan Selatan, itu juga, provinsi kami masih, ada beberapa daerah, yang mengalami gizi buruk, nah, kebetulan saya, bidang neurosen, jadi kami beberapa, juga mulai mengintervensi juga, kegiatan-kegiatan, yang bagaimana bisa, mengatasi gizi buruk, mengatasinya, artinya, yang ada, sudah mengalami gizi buruk, gimana, supaya jangan sampai turun terus, kualitas hidupnya, terutama, potensi otak, dan yang kedua, tentu kita pikirkan, bagaimana mencegahnya, ya kan, caranya di mana tadi, pencegahannya, sejak masa janin, makanya kami, di sini, saya dengan tim, dari fakultas kedokteran, juga kami datang, deh, ke KUA-KUA, ya, melakukan proses, edukasi, kepada calon-calon pengantin, bagaimana, supaya nanti, kalau dia hamil, anaknya, jangan sampai malnutrisi, nah itu, karena ini, kalau dia malnutrisi, poinnya IQ-nya bisa tutun, apalagi sampai berat, itu yang kami tidak harapkan, ini kelihatannya, jadi kalau, masa-masa awal, apa, sinap-sinap antar neuron itu, masih belum begitu banyak, usia 9 bulan, sampai 2 tahun, sudah bisa lihat, begitu, maksifnya, neuron antar neuron itu, saling bertautan, dan itu tadi, dipengaruhi oleh, selain nutrisi, nutrisi kan menyiapkan neuron-neuronnya, lingkungan yang penting, lingkungan itu berupa apa, berupa apa, ya, asupan, aktivitas, contoh saja, misalnya laptop, komputer, komputer ini kan, anggap saja sebagai otak, ya kan, nutrisinya, anggap saja adalah, misalnya, apa, memorinya, sudah kita siapkan, kemudian, core-nya sudah core 1, 12, misalnya, ya kan, dan seterusnya, layar sudah, oh, layar sentuh dan semua, sudah siap, tapi, tidak diisi oleh program-program yang baik, kira-kira bisa gak jalan, gak bisa, kira-kira bisa gak berfungsi dengan baik, gak bisa, jadi, rangsangan, dari lingkungan, itulah yang akan membuat, otak kita, atau laptop tadi, bekerja dengan bagus, kita masukkan, misalkan program, program grematly, mendeley, dan sebagainya, dia bisa berfungsi, nah, program-program yang kita masukkan, itu adalah, rangsangan lingkungan dari luar, nah, itu tugas nanti, adik-adik sekalian, sebagai orang tua, untuk bisa, mengiapkan anak-anaknya, untuk menjadi generasi emas, ya, tidak hanya seperti itu, jadi, kita bisa lihat di sini, bagaimana proses itu, berkembang, ya, ini juga ya, bagaimana, kognitif development itu berkembang, jadi, memang, kalau kita lihat, dari, prenatal, kita tahu prenatal itu, di dalam kandungan, itu, para ahli menyebutkan, pendengaran, bayi jari itu, sudah bisa berfungsi, nah, makanya, banyak ahli, lalu, mengusulkan, coba diraksa, ya kan, silahkan, bisa meraksa dengan apa, mendengarkan musik klasik, makanya, mungkin pernah dengar, istilah mozak efek, memang, di beberapa, literatur, itu masih kontroversi, antara, apa, efek, efeknya, dengan tidaknya, artinya, ada yang tidak bilang, tidak berfungsi, dan sebagainya, tapi, kalau dilihat dari, model seperti ini, ya, kita yakin saja, atau, kalau dari Islam, kan, diajurkan itu, mungkin, dengan mendengarkan, murokal, misalnya, ya kan, jadi, audisi, atau pendengaran, itu sudah, pada saat dia, lahir, maka, penglihatan dia, sudah mulai berfungsi, selain pendengaran tentunya, ya kan, penglihatan juga mulai berfungsi, perhatian, disitulah, kita terus memberikan rangsangan, ya, jadi, anak kecil, umur satu, apa, enam bulan, kita bacakan buku-buku, ya kan, kita perlihatkan gambar-gambar, mungkin, dia tidak mengerti banyak, apa, ini apa sih, mama ini ngomong, nggak jelas, ya, misalnya, gitu ya, tapi, itu terus dilakukan, kita ajarin dia ini, menulis, dan sebagainya, ya, sembarang saja, kesukaan dia, tapi, itu, memberikan rangsangan, di otak dia, bahwa, kalau dia ada gambar, nanti, vision, kita nanti lihat, ya, otak kita itu ada di belakang, itu pusat pendengaran, eh, sorry, pusat penglihatan, nanti kalau ada penglihatan, kalau kita mengajarkan anak-anak, itu kan, misalnya umur lima, empat tahun saja, bisa mengajarkan huruf-huruf, itu kan, kita menyebutkan huruf A, kita menyebutkan A, dia melihat huruf A, itu tersimpan juga memorinya di sini, ya, jadi, memang, pada usia-usia yang masih muda ini, sifatnya masih, lower order kompisi, jadi, memang pengetahuan, apa, kecerdasannya masih tingkat rendah, namun, seiring dengan waktu, dia akan terus belajar, ke arah yang lebih tinggi, ya, terjadi pergeseran, ke arah pemikiran yang lebih komplek, ya kan, dia akan belajar tentang, apa itu, misalnya, rule, atau, apa, tata krama, dan seterusnya, sampai yang lebih tinggi, dan seterusnya, kan, nah, itu, jadi, itu yang harus kita lakukan, nah, jadi, otak kita, sekali lagi, deh, disokong oleh tiga hal penting ini, yang utama tentu adalah, neurot, atau selesara, yang kedua, ada namanya, sel penyokong, atau neuroglia, jadi neuroglia ini, macam-macam, bisa ada namanya, astrosin, ada namanya, oligodendrosin, ada namanya, mikroglia, dan seterusnya, ya, dan yang terpenting pula, adalah, pembulu darah itu sendiri, dia juga yang penting, untuk dilanukan, siapkan, nah, salah satu contoh, astrosin misalnya, jadi, astrosin ini adalah, salah satu bagian dari neuroglia, yang perannya, deh, saat ini, sangat penting, jadi, literatur-literatur terbaru, sudah mulai mengungkap, tentang peran astrosin itu, terhadap neuron, contoh, misalnya, neuron ini kan perlu, asupan energi, di dalam proses kita, kalau kita berpikir, itu kan perlu energi, ya kan, nah, kalau terjadi penurunan energi, misalnya, glukosa kita turun, kadar glukosa di neuron itu turun, maka, astrosin itu akan menyiapkan glukosa itu, untuk disuplai ke dalamnya, jadi, dia seperti, bodyguardnya, bodyguard dari neuron, jadi, kalau neuron ini ada apa-apa, dia yang akan melindungi, dia akan mensuplai, nah, itu ya, termasuk, signalik-signalik, misalnya, pupa, pupa tahu ya, pupa itu, kayak DHA itu, kalau Anda sering minum makan, minum ya, minum tablet ikan, minyak ikan, itu nanti diubah jadi pupa, nah, itu juga, ternyata, itu sebelum masuk ke neuron, dia lewat namanya, memproses di dalam astrosin, sebelum disalurkan, nanti ke sistem GPR 40, daripada neuron, untuk kemudian nanti dipakai dia, untuk seterusnya, nah, itu sangat penting di situ, nah, ini dia, mungkin, bagi yang, sudah ikut, kuliah anatomi, mungkin tahu, tapi yang belum, ini saya ingin jelaskan, bahwa, di otak kita secara ringkas saja, padahal banyak lagi, fungsi-fungsi daripada, sistem otak, itu ada berbagai pusat, ya, contoh ini ya, pusat motorik, jadi, tangan Anda, yang bergerak saat ini, itu pusatnya ada di sini semua, ini sensor ya, untuk, somatik, jadi kalau ada tangan kita kena paku, kena api, itu ada di sini, nih, di sini visual, visual area, jadi visual area itu adalah pusat penglihatan, ya kan, di sekitar pusat penglihatan kita itu, ada memorinya, memori untuk penglihatan, jadi, contoh, ada-ada sekarang melihat saya, melihat wajah saya ya, saya dokter Bidi, oh ya, dokter Bidi, wajah saya kelihatan, nah, itu termemori juga, di otak Anda, namun biasanya, karena Anda tidak terlalu terkait dengan saya, ya, ya sudah sih, biasanya 2-3 hari akan hilang, ya kan, kecuali Anda, nah, rehearsal, ketemu lagi di mal, ketemu lagi, atau kontak lagi di mana, gitu ya, ketemu lagi, atau ada urusan apa gitu, ketemu dengan saya, nah, baru ingat, nah, setelah itu biasanya, karena ada pengulangan-pengulangan, nanti masuk ke dalam, apa, daya ingat jangka panjang, biasanya, gitu ya, nah, di sini, ya, ini pusat bahasa, linguagenya di sini, dia, ya, pusat motospeaknya, ya, motospeak, itu di sini, jadi memang, apa, tempat kita, untuk saya bicara itu ada di sini, dan uniknya memang, pada orang ke tangan kananan, orang ke tangan kananan itu, dominansi broka area, di otak sebelah kiri, itu sangat dominan, kenapa seperti itu, terus terlalu saya tidak begitu, tahu juga, tetapi, memang di situlah tempatnya, ya, di sini pusat auditori, ya, auditori, atau pusat pendeng, dengaran, pusat penglihatan, pusat pendengaran, pusat taktil, ya, nih, taktil di sini, ya, pusat motorik, itu juga mereka saling terkoneksi juga, Saling terkoneksi, ya, jadi contoh misalnya, anak-anak yang kita ajaran tadi, huruf, misalnya, huruf A, dia melihat huruf A, terkonek di visual area, lalu terdengar huruf A, dari situ lalu dia mencoba, menulis katnya, ya, melalui motor, primari motor area, dia tuliskan huruf A itu dengan tangannya, saling koneksi, artinya, kalau ada salah satu yang mengalami perusahaan, dia bisa bermasalah, itu ya, salah satu itu contohnya, ya, ini dia, sama tadi ya, jadi memang, pusat-pusat terutama sensor, ya, mulai melihat, mendengar, membau, mengecap, berbicara, termasuk, apa, fungsi yang lebih tinggi, berpikir, ya, kemudian motorik tadi, ya, itu juga semuanya ada di cortex ini, ya kan, di gray meter, ya, dan itu, tadi saya katakan bahwa, gray meter tadi, atau cortex, daripada, sistem, misalnya brum, jadi ini terutama di otak besar, di otak besar ini, itulah nanti akan membangun, sistem kecerdasan kita, terutama, kecerdasan intelektual, ya, ya, jadi kecerdasan kita yang, itu banyak kecerdasan, nanti ada beberapa, cuma yang paling umum, kecerdasan itu ada, intelligence equation IQ, emotional equation IQ, dan spiritual equation IQ, ya, umumnya seperti itu, ya, jadi kita harapkan memang dari ketiga kecerdasan ini, mampu membangun diri kita, ya kan, baik secara rasional, secara emosional, maupun secara spiritual, ya kan, dan ini banyak juga sudah dipakai, IQ terutama, ini sudah banyak dipakai sejak lama, terutama untuk menilai seseorang, misalnya menempatkan seseorang, atau meluluskan mahasiswa, itu kan ada tes IQ, dan seterusnya, ya, dalam bentuk, apa, tes akademik, jadi ya, contoh itu, nah, untuk IQ, atau emotional equation, ahli Daniel Goldman, itu bahkan membuat, kategori-kategori tertentu, ya, terkait dengan, emotional equation, bukunya cukup bagus, silahkan dibeli, cukup bagus ya, emotional equation, dari Daniel Goldman, nah, ini dia, hirarkinya, jadi memang, diharapkan, sebetulnya, kita, mampu, melakukan proses, apa, pemikiran, yang lebih, lebih tinggi, terutama, misalnya, kalau kita, hanya, berpegang pada, pemikiran, intelijensi, verbal, matematikal, saja, ya kan, tanpa kita bisa, mengatur diri kita, itu cukup kurang bagus, ya kan, bahkan, bahkan pada, beberapa ahli, mengatakan, bahwa, untuk jabatan-jabatan tertentu, itu, justru, emotional equation-nya, yang harus tinggi, bukan, intelektualnya, nah, itu ya, bergantung daripada itu, sebetulnya, ini bisa dibaca sendiri, karena waktu saja, nah, ini kita bisa lihat, bagaimana, kalau seorang, manusia, itu melakukan, meditasi, ya, seorang ahli, mengatakan, penelitian di meditasi, kita bisa lihat, pada daerah sekitar, pada daerah frontal, lobus frontalis, ya, itu, mengalami proses, perbenaran, itu menunjukkan, bahwa, terjadi, proses, peningkatan, gelombang otak, di sini, ya, gelombang otak, di sini, bahkan, mungkin pernah dengar, ada istilah, Godspot, titik Tuhan, ya, itu, yang ditemukan oleh, seorang ahli, di Rosan, namanya, Ramahandran, mungkin pernah lihat, jadi, Ramahandran itu, dia meneliti, terkait dengan, orang yang bermeditasi ini, ternyata, pada daerah, tri-frontal cortexnya, itu mengalami, yang namanya, osilasi 40 hes, itu ya, jadi, osilasi 40 hes, itu muncul, pada saat orang, ingat akan Tuhan, yang berdasarkan meditasi, nah, itu, jadi, ini juga, yang kemungkinan, kalau kita, dalam Islam, karena kebetulan saya Islam, kalau kita sholat, sholat kusuk itu, itu, osilasi 40 hes itu, akan muncul, di daerah, pre-frontal cortex, kalau tidak kusuk, kita ada pikirannya lain, maka daerah yang berpendar, daerah tidak daerah situ, daerah yang lain, yang berpendar, misalnya, kita, teringat, makanan tadi, aduh, makanan tadi sayang, padahal, gambar makannya, itu yang berpendar, di daerah lain, ya kan, jadi, kemungkinan seperti itu, yang, yang kemungkinan, akan terlihat, ya, cukup bagus, penelitiannya, dan ini juga, membuktikan bahwa, otak kita, itu juga ada sisi spiritualnya, nah, untuk kecerdasan sendiri, sebetulnya, Howard Gardner, dalam bukunya, tentang multiple intelligency, ini juga bagus bukunya deh, silahkan dibeli, itu dia sebetulnya, membagi kecerdasan, dalam delapan, ya, ada linguistik, ada matematik, ada spasial, ada kinesthetik, ada musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis, jadi, ini, mungkin sempat rame dulu, ya, mungkin karena, dulu banyak, sekolah-sekolah, itu menerapkan, ranking, ya kan, ranking, jadi, kalau ranking satu, dua, tiga, dan seterusnya, ranking satu, itu apa, karena nilainya, kalau nilainya bagus, maka dia ranking satu, ya kan, dasarnya apa, ya tadi nilai, nilai apa, nilai pelajaran, ya kan, banyak pada aspek, matematik, logis, ya kan, nah bagaimana dengan aspek yang lain, nah itu yang banyak belum diukur, itu masalahnya, jadi, kita harus memahamin itu, harus memahamin itu, bahwa ternyata, sebetulnya, anak yang, bangkatnya, ini kembali ke anak otak, bangkat ke musik misalnya, dia pintar sekali, bermain gitar, dia sebetulnya tidak terlalu penting, sebetulnya, terkait dengan matematika, IPA, dan sebagainya, itu, jadi dia, apa, perlunya di situ, jadi, bapak ibu sekali ya, adik-adik sekali ya, calon-calon orang tua ini, kalau nanti anaknya, ternyata, matematikanya, hanya, ya cukup di KMK-nya saja, 70, 70, yang lainnya, tapi musiknya, diberi-beri 98, misalnya ini, ada jumlah orang mempertanyakan, cerdas mana, Lionel Messi, dengan Albert Einstein, orang pasti, oh, jelas Albert Einstein lah, pintar, tentu, kalau dilihat dari teorinya Gartner, itu tidak bisa diberi itu, Lionel Messi mungkin cerdas, dari sisi apa, kinestetik, dia ahli, di dalam mengolah bola, di mana otot-ototnya ini, yang bergerak itu, semuanya, memiliki, pusat di otaknya itu, terutama di, area, ya masih ingat tadi, area pre, cortexnya, prefrontal, itu kan, itu, dia cukup bagus, cukup banyak, cukup luas, sehingga dia bisa mengolah bola, dengan catik, tapi dia mungkin, kalau disuruh, hitung matematik, ya kalah, nah itu ya, itu yang, maksud, para ahli, yang menyepakati, tentang masalah, apa, dari teori Gartner ini, jadi, bagi ibu sekalian, jangan khawatir, kalau anaknya, ada-ada sekalian, ada-ada sekalian, jangan khawatir, nanti kalau, nanti, kalau punya anak, gitu ya, ke depan, mungkin ya, lima atau enam tahun lagi, ini matematik, matematik, jelek banget, tapi dia, inter-main bola, ini juga, kecerdasan interpersonal, atau intrapersonal, ini juga penting, di dalam, kehidupan, banyak orang, mungkin pernah dengar, orang yang, tidak, 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 sarjana, hanya lusen SMA, tapi dia bisa menjadi CEO, dari sebuah perusahaan, misalnya, kok bisa, ternyata dia punya kecerdasan, interpersonal yang bagus, memang, alangkah bagusnya, ya kan, seorang yang, ahli, atau CEO, itu, bagus juga, di bidang, pendidikannya, istigat, misalnya, ya kan, interpersonalnya bagus, dan seterusnya, ya kan, ada namanya, humunculus motorius, ya kan, ini gambar yang cukup menarik, ya kan, adik-adik bisa lihat, tangannya besar, kakinya kecil, kepalanya besar, kok bisa begini, ya, itu ternyata memang, oleh sang pencipta, dibuatkan, bahwa tangan, yang merupakan, organ yang sangat vital, dan fungsinya sangat rumit, ya kan, kita tahu, tangan kita itu, bisa melakukan kegiatan, kegiatan spesifik, dan rumit, contoh, menulis, kaki bisa, tidak kan, kemudian mulut juga, mulut, bisa berbicara, wajah, bahkan bisa mengekspresikan sesuatu, itu adalah hal yang unik, ya kan, yang tidak bisa dilakukan oleh otot yang lain, makanya, bentuk ototnya sangat, luas, dan banyak di dalam, kotak kita, kan, begitu, ini kita bisa lihat, bagaimana, kalau orang mendengar, melihat, berbicara, itu kira-kira daerah otak mana, yang mengalami proses perpendaraan, tadi sudah ya, ini dibuktikan di, di pemeriksaan dengan, apa, radiologi, ini juga, sama, ya kan, bagaimana, otak kita, sebetulnya tadi, saya bilang di awal, bahwa otak kita itu ada dua belahan, otak kanan, otak kiri, ya kan, otak kanan, dan dari keduanya, itu dihubungkan oleh, yang namanya, korpus karsum, atau jembatan otak, jadi jembatan otak ini, dia memang, berfungsi untuk, mengintegrasikan, kegiatan di kanan, dan di kiri, dari masing-masing belah otak, meskipun dalam beberapa hal, itu dia masing-masing, bergerak sendiri, dan ini, speed center, Anda bisa lihat, jadi speed center, pada orang yang ketangan, kenapa ini ketangan kananan, karena dia menulis, pakai tangan kanan, jadi saya bisa pastikan, orang ini adalah, right handed, atau ketangan kananan, nah, pada orang ketanganan kananan, hampir sebagian besar, pusat bicaranya, atau speed center-nya, ada di, daerah, triangularis, atau area brokanya, di sebelah kiri, ini nanti dia berdampak, kalau ada kasus-kasus, misalnya stroke, jadi kalau orang kena stroke, orang ketangan kananan, kemungkinan, misalnya, tangan kanannya lumpuh, kaki kanannya lumpuh, ada kemungkinan, dia mengalami gangguan bicara, dibandingkan sebaliknya, nah itu, ceritanya begitu ya, itu yang menyebabkan, kemudian ada namanya, girus, sistem limbik, ini juga penting, yang tadi, pada kasus-kasus, apa, Jonas tadi ya, sistem limbik ini, ternyata, ikut berpengaruh, terutama terkait, dengan hal-hal yang sangat penting, terutama tingkah laku ya, jadi ini, mulai dari hipokampus, kemudian girus simuli, ya, kemudian daerah, amigdale, itu sangat berperan, di dalam proses penyusunan, sistem limbik, nah yang kita tahu, sistem limbik itu adalah, mengatur tentang emosi, jika laku, termasuk motivasi, ya, asraseksual, suasana hati, ingin makan, tidur, memori, dan sebagainya, ekspektasi keagamaan juga, contoh saja, misalnya motivasi, hari ini, misalnya adik-adik sudah diundang, untuk ikut acara, zoom meeting, terkait dengan, kuliah umum dari saya, ya kan, kebetulan, di jam yang sama, ternyata, di TV itu ada, launching, drakor terbaru, ya kan, misalkan, nah, waktunya bersamaan, dua-duanya, menurut adik, dalam tanda kutip, ya, menarik, untuk disimak, menurutnya, tapi kan harus salah satu, yang diambil, nah bagaimana, apa yang harus Anda putuskan, limbik sistem lah, yang nanti akan mengatur itu, ya, jadi limbik sistem ini, kalau kita lihat, strukturnya, ini ya, mulai dari, proses memori, proses emosi, dan fungsi eksekutif, ya, pada daerah pre-prontal cortex, inilah, yang nanti memutuskan, jadi ada-ada yang hari ini, memutuskan, ikut zoom meeting, dari PT Yapido, itu fungsi eksekutif, pre-prontal cortex lah, yang memutuskan, saya harus ikut, kuliah ini kan ini sangat penting, bagi saya, bagi kehidupan saya, bagi masa depan, anak-anak saya, misalnya, gitu ya, fungsi eksekutif, yang penting, itu tadi, ya, Jonas itu mungkin, mengalami gangguan di sini, termasuk juga, PNS Gate, karena di daerah pre-prontal cortexnya, itu mengalami kerusakan, maka fungsi eksekutifnya, itu mengalami gangguan juga, dan PNS Gate, tidak sadar, kalau dia berubah, yang sadar adalah, orang lain, teman-temannya, dan sebagainya, nah, ini pentingnya ya, hasil seksual, itu juga di sini, di daerah limbik sistem, ya, makanya, ini juga nanti terkait, juga, salah satu daerah, limbik sistem ikut yang berperan, adalah, sebetulnya adalah, bulbus olfaktorius, mungkin pernah dengar, yaitu, sistem penghidu, pembau, nah, sistem pembau itu, bisa juga memicu, limbik sistem, terutama untuk hasrasek, hasrasseksual, ya kan, mungkin pernah, tahu, kalau melihat, hewan, mungkin hewan seperti, kucing, kalau dia mau, berhubungan seksual, apa yang dilakukan si pejantan, dia akan membauin daerah, alat kelamin betinanya, apakah mengeluarkan aroma, dan sebagainya, itu memicu dia, ya kan, jadi limbik sistem, sekali lagi, merupakan bagian yang sangat penting, termasuk, napsu, cinta, tadi saya bilang, orang jatuh cinta itu, jatuhnya di limbik sistem, lalu, dia memutuskan, oh, aku malam ini, akan menembak si dia, itu fungsi eksekutifnya, di prefrontal cortex, yang memutuskan, aku harus melakukan ini, ya kan, lalu kalau ada tutup mata, terbayang-bayang si dia, nah itu, fungsinya pada daerah mana, daerah area striata, pada, virus, oksipitalis, ya kan, wajah si dia itu, nempel di situ, ah, apalagi, ada yang bilang kan, pokoknya saya ingin melupakan, si mantan, susah deh, apalagi, memori, memori seperti itu, itu melibatkan emosi, emosi, kita itu yang mengatur, apa, amygdala, amygdala itu ikut berperan juga, di dalam, proses memori, terutama untuk, yang berkaitan emosi, jadi agak susah, ya, menghilangkan, mantan, dari, cortex, cerebris kita, dan apa-apa, kan mantan, biasanya dibuang, di tempat yang sepestinya, silahkan saja, tapi, itu agak sulit memang dilupakan, nanti bisa, silahkan di, baca sendiri, tapi yang jelas, memang kita harapkan, kalau Anda mempelajari dengan baik, maka kita harapkan sih, suasana, hati Anda, mood terutama, itu harus bagus, sebelum kita belajar, supaya apa, supaya, retensi memorinya bagus deh, makanya kalau Anda, mood tidak bagus, Anda bermasalah apa, jangan dipaksakan belajar, mending cari, pengalihan dulu, sementara, sebentar gitu ya, untuk membaikkan mood dulu, itu yang, yang diharapkan seperti itu ya, ini ya, hipokampus, karena waktu ya, cepat aja, nanti bisa dibaca sendiri, jadi hipokampus ini merupakan, daerah yang sangat penting, terutama untuk proses memori, ini Anda bisa lihat, ada nama-nama, coba Anda bisa nyebutkan, warna daripada tiap blok, gampang ya, hijau, kuning, biru, nah silahkan sebutkan lagi, namanya sesuai dengan, warna yang ada, kok lebih sulit ya, dibandingkan slide sebelumnya, ya kan, lebih sulit, saya mau bilang hijau, tapi kok tulisannya yellow ya, ya kan, ini penjelasannya, ya, secara gampang, jadi, kita tahu bahwa otak kiri, itu lebih pada huruf, otak kanan, lebih kepada warna, jadi kalau dua jadi tabrakan, tentu akan ada kesulitan, meskipun tetap bisa, karena kita ada korpus kalus, tadi ya kan, yang saling berkolakurasi, tetapi, tetap menjadi sesuatu yang agak sulit, kita lakukan kan begitu, ini jaras-jarasnya dek, berikut tentang memori, daya ingat, jadi memang sebetulnya, tubuh mod kita ini kan, pasti selalu mendapatkan, berbagai informasi, ya kan, visual, tadi, secara sederhana, Anda melihat saya, itu sudah termemori, ya kan, wajah saya, Anda mendengar suara saya, terniang-niang nanti malam, udah berarti ya, terniang-niang tadi malam, tentang penjelasan saya, terkait dengan tadi, bagaimana, menciptakan, dalam tata kutip, membuat anak yang cerdas tadi ya, genetik, kemudian, nutrisi, dan lingkungan, ya kan, lalu rasa tadi, kok masih ada sih, diingatkan, dan seterusnya, itu namanya sensory memory, jadi, biasanya, itu berlangsung, sangat cepat, kemudian, lalu berlanjut, diproses dalam bentuk short term memory, ya kan, short term memory ini juga, antara beberapa detik, sama menit, akan dilakukan proses, pemasukan, atau penyampaian ke dalam, memori jangka panjang, jika ada proses elaboratif lagi, ya kan, kemudian, ini akan terus dilakukan seperti itu, nanti lama-lama, akan hilang kembali, muncul kembali, dan seterusnya, ya, jadi, sensory memory tadi, banyak sekali yang bisa kita dapatkan, dan, para ahli bilang, bahkan tiap detik itu, kita akan mendapatkan, 10 sampai 15 item, memori yang termasuk, di dalam otak kita, bayangin, begitu banyaknya, ya kan, dan short term memory, sekali lagi, kapasitasnya, antara 2 sampai, 7 item, yang kita akan coba masukkan, ke dalam otak kita, kemudian, nah, memori tentu perlu adanya, maintenance, supaya, memori tadi itu, mudah kita, umpah kembali, jangan sampai hilang, kan begitu, jadi informasi, informasi ini, nanti sebaiknya memang, kita pindahkan dari, sensor, short term memory, ke dalam long term memory, ya, itu yang diharapkan, caranya, nanti ada beberapa cara, di bawahnya, nah, beberapa, nah, ini, kenapa kita bisa lupa, ya kan, kenapa orang bisa lupa, jadi sebetulnya, orang lupa itu, bukan berarti, bahwa informasinya itu, gak ada, bukan, ada, tetapi, kita, sering, ingatan, jangka pendek kita, itu gagal, memanggil kembali, ya, memanggil kembali, ingatan-ingatan yang sudah kita simpan, kecuali tadi, beberapa ingatan yang, dimasukkan, dengan, apa, penambahan-penambahan, suasana tertentu, misalnya tadi, emosi, ya kan, atau ada yang melengkapi, misalnya, pada saat kita membaca sesuatu, ada kejadian tertentu, jadi kita bisa ingat, oh, kejadian itu saya ingat, ada kegiatan ini, atau ada yang saya pelajari, kadang-kadang itu, lebih memudahkan, jadi memang ada, salah satu teori, mengapa orang lupa, itu namanya teori interferensi, ya, yang pernah saya tahu, ini juga dipelajari, mungkin ada di sini, ada dari psikologi, kayaknya dengan psikologi manusia, itu ada namanya teori interferensi, jadi, memang ada yang menyebutkan, bahwa manusia itu, lupa itu bukan karena kehilangan memori, tetapi karena, informasi lainnya itu, menghalangi, informasi yang ingin kita, ingat, atau ingin kita keluarkan, itu masalahnya, ya, makanya kenapa, orang mengajukan, kalau belajar, carilah tempat, yang suasananya, bisa kita fokus, karena kalau kita sambil belajar, sambil mengamati orang lain, sambil melihat TV, tidak fokus, jadi informasi yang kita dapatkan, saat kita membaca, itu terinterferensi, dengan informasi lain, misalnya, tiba-tiba ada berita terkait dengan, sampul, dipomis, hukuman mati, hukuman mati, kita tadi baru membaca ini, yang ingat, pada saat ujiannya keluar, aduh, kemarin itu, pas saya baca terkait, dengan misalnya, ditanyakan tentang, apa, sel apa yang berkurang, di dalam sikus krep, aduh, kemarin, pas ada baca ini, kok pas ada berita tentang, sambu, ingatnya yang sambu, tidak, jadi, faktor interferensinya itu, ada yang terjadi, jadi, itu yang terjadi sering, makanya memang, sekali lagi, saya katakan, bahwa sensory memory itu, banyak sekali, yang masuk ke dalam otak kita, tapi kemudian, akan terseleksi, ya kan, mana saja item-item, yang bisa kita masukkan, kita encoding di otak kita, ya kan, nanti dari sini, mana lagi, kita rehearser, kita ulang-ulang, kemudian, akan menjadi, menetap di sana, untuk kemudian, kita, apa, kita buka kembali, jadi, memang sekali lagi, memori, jangka panjang ini, tergantung banyak hal, ya kan, tadi, interferensinya, ada istilah, ritual, choose, ya, atau ada istilah, itu, itu penting sekali, termasuk motivasi, apakah kita ingin belajar, itu ingin mendapatkan, apa, dan sebagainya, itu juga akan, selesai disebut, ya kan, jadi, dapat terjadi, pada hampir semua stase, nah, jadi, kalau kita, apa, memori, jangka panjang, kita hilang, atau gagal, maka itulah, yang menyebabkan, kita mengalami kelupaan, ya, tadi, jadi, semua, daripada sistem sensor, yang tadi, dari tubuh kita, jadi, kalau kita, mungkin kan, yang ada saat ini, mungkin, sensor pendengaran, sama penglihatan, adik-adik sekalian saja, yang banyak dominan, yang lainnya kan, tidak, tidak berjalan kan, nah, itu yang akan nanti, dari sensory memory, akan dimasukkan, ke dalam short time memory, lalu, short time memory, ini bisa saja, mengalami proses, lalu lupa, dan seterusnya, tapi biasanya, kalau lupa, nah, direhersal, diulangi lagi, diulangi, dan seterusnya, untuk kemudian, menjadi lock the memory, sama ya, jadi modelnya seperti itu, ya, ini sama juga, hanya waktunya saja, nah, bagaimana, kita lantas, melakukan, berbagai kegiatan, yang bisa meningkatkan, memori, kan begitu, ini para ahli, memberikan salah satu, usul, misalnya, kita menari, dancing, kok bisa menari, bisa membuat, otak kita lebih bagus, ya, jadi, para ahli, menyepakati, bahwa dengan menari, itu, otak kita akan memproduksi, serotonin, ya, kita suka, bahagia, ya kan, sehingga kita akan mudah, mempelajari, keterampilan, keterampilan yang baru, nah, jadi, termasuk, senam, ya, mungkin sama ya, senam otak, itu juga, mungkin ada, silahkan nanti, ada-ada sekalian, searching di, YouTube, itu banyak, brand gym, ya, atau senam otak, itu menarik, ya, kalau di beberapa penelitian, menyebutkan, bahwa itu kalau dilakukan rutin, ya, selama, tiga bulan saja minima, setiap hari, kan, itu tidak lama, cuma sepuluh menit saja, melakukan senam otak itu, itu bisa meningkatkan, retensi memori, ya, pada beberapa kasus, itu meningkatkan nilai akademik, mereka, apalagi, bermain gitar, ya, bermain musik, ini juga bisa, membantu aktivitas, kita di dalam, otak kita, dalam meningkatkan memori, bermain kartu, ya, kan, jadi, mengatur strategi kemenangan di otak, ini artinya otak, dilatih, berpikir, inilah yang mungkin banyak dipakai orang juga, oh, kalau begitu main game itu bagus, ya, dong, dalam satu sisi, ya, dalam satu sisi, ya, bagus, tapi kalau menjadi, kecanduan, nah, itu yang jelek, jadinya, kecanduan, tidak mau lagi beratis yang lain, itu, jadi, kalau untuk sekali-kali, maksimal, misalnya, satu jam saja, untuk kegiatan itu, itu justru melatih otak kita, bagaimana mengatur strategi, menggerakkan tangan kita, ini kan, perlu digerakkan oleh otak kita, dan seterusnya, kan, itu bisa, ya, video game ini, dari, bagaimana kita mengkoordinasi tangan-tangan, itu juga penting sekali, tidur juga, tidur penting sekali, untuk bagaimana kita, mampu, karena otak kita, sekali lagi, kan, perlu juga istirahat, ya kan, otak kita perlu juga, proses penyimpanan informasi itu, yang harus dilakukan, jadi, kalau misalnya, adik-adik sekalian, itu ada ujian UTS, atau ujian blok, kalau untuk dokteran, itu jangan juga, dilakukan ngebut semalam, agak sulit, oleh otak menerima, apalagi kalau sudah ngantuk, nah, itu, ya, ini dia, bagaimana otak kita itu, bermimpi, ya, jadi memang, salah satu teorinya, bahwa otak, terutama serebrum, itu akan mendapatkan berbagai informasi, atau impuls, yang berasal dari serebrum, ya, memasuki juga dari batang otak, atau brain stain, nah, kita tahu bahwa, serebrum juga ikut, memberikan, andil, di dalam proses-proses visual, mengatur motorik, dan sebagainya, sehingga, tampaknya memang, seperti betul-betul terjadi, virtual reality-nya, ini tadi sudah juga, saya jelasin, terkait dengan, fungsi-fungsi dari otak itu, ya, ini, dimana, fungsinya itu apa, ini dia, kalau kita, mengingat, sesuatu, misalnya, terkait dengan event tertentu, misalnya, ada mobil, ada, apa, visual, ada pohon, dan sebagainya, seterusnya, nanti, itu akan, di hipokampus, akan diolah, data-data itu, kemudian, nanti akan, di simpan, di storing, kemudian, nanti, di recall, mana yang penting, untuk di recall, sehingga kita bisa tahu, mana yang kita ingat, mana yang tidak akan begitu, ini berbagai penyakit, yang, cepat saja, tinggal 3 menit ya, hubungan dengan, otak, stunting, tadi saya sudah, jelaskan, bagaimana otak, anak-anak yang stunting, itu mengalami proses, perubahan, gangguan, baik pada shell, baik pada cabangnya, maupun pada dendritnya, ya, itu pada anak-anak stunting, itu kelihatan sekali, jadi prostitusi, sehingga memang, pada anak-anak stunting, itu kemungkinan, tingkat kecerdasannya, akan turun, ya, kalian melihat dari, gambar-gambar ini, strukturnya juga, bisa lihat, body city scan, ya, tidak begitu padat, ya, kemudian, ini digambarkan secara, apa, gambaran, bagaimana, pada anak-anak stunting, itu jaras-jarasnya, serabut-serabut, syarabutnya itu, lebih sedikit, dibandingkan anak yang, normal, jadi, saya sarankan, adik-adik, nanti kalau pada hamil, sampai anak, minimal, 4 tahunan itu, betul-betul nutrisinya dijaga, ya, betul-betul dijaga, karena sangat penting, kemudian, yang kedua, stress, ya, jadi stress ini juga, ikut berpengaruh pada otak, ya, kita bisa lihat, bagaimana, orang yang stress, dengan yang tidak stress, gambaran sistem, neuronnya, itu ya, kita bisa lihat, begitu banyak neuron-neuron yang, mengalami kerusakan, kematian, gitu ya, pada anak yang stress, nih, kita bisa lihat, bagaimana orang yang stress, itu terlihat sekali, gambaran dari perpendaran, sistem neuronnya, kurang begitu banyak, ya kan, dibandingkan anak yang sehat, atau orang yang sehat, mungkin, kalau baca, buku-buku parenting, gitu ya, jangan sampai kita memarahi anak, membentak anak, karena itu, mungkin mematikan, beberapa juta neuron, nah itu, kemungkinan betul ya, karena anak yang dimarahin, itu penyebabkan dia stress, nah, jadi pendekatan, anak-anak itu, harus berbeda, deh, karena kita tahu, deh, otak itu kan, kalau untuk yang amygdala itu, dia sudah berfungsi, optimal itu, di usia 4 tahun, tapi kortex cerebri, kita belum, kortex cerebri, termasuk, pusat pikir, fungsi eksekutif, tadi ya, preportal cortex, dan sebagainya, itu baru, di atas, mungkin, di atas 12 tahunan, baru mulai normal, utuh ya, maksudnya, sehingga memang agak susah, kalau anak kecil, umur 3 tahun, umur 2 tahun, itu kalau minta sesuatu, kita mencegahnya, atau menolaknya itu, pendekatan rasional agak sulit, jadi pendekatan harus, pendekatan emosional, ya, jadi itu, ini lihat juga ya, yang bersama orang yang mengalami depresi, tadi stress, ini depresi, jadi orang depresi itu, akan terlihat tidak banyak, otak-otak yang mengalami perpendarat, jadi, berdasarkan penelitian dengan PET, atau positron, emission, tomografi, itu akan kelihatan, ya, bagaimana orang yang depresi itu, betul-betul, otaknya tidak banyak bekerja, nah, itu yang kita jawabkan, ini yang skijufren, juga akan kelihatan, bagaimana, neuron-neuronnya mengalami, akoptosis mungkin ya, jadi kerusakan, sehingga mengalami kerusakan, ya, yang merah nih, semakin, lama, dia mengalami gangguan, itu semakin banyak, kerusakan, sel, sel neuron, penyakit yang lain, Alzheimer, ya, ini seperti pikun, tapi ini yang lebih berat, ini kita bisa lihat, terjadi proses penurunan, jumlah selnya, ini adalah, fatal growth retardation, jadi, pada orang, yang mengalami, apa, gangguan di, janit, di dalam kerupnya, mengalami fatal growthnya, gangguan, ini kita kelihatan, sel-sel neuronnya lihat, jarang, ini sangat padat, itu kelihatan sekali, bahwa, itu bisa berpengaruhu, ini orang yang diseleksi, nah, ini cukup menarik, apakah orang yang, mengalami, kebutaan itu, bisa, apa, membuat perilaku yang berbeda, atau, memiliki performa yang lebih baik, dari orang yang normal, nah, ternyata, kalau kita lihat, bahwa, ini aja, ini kita bisa lihat, bahwa orang yang normal, dengan orang yang buta, itu bedanya adalah, bahwa pada orang yang buta, itu daerah, girus oksipitalisnya, itu kan tidak banyak berfungsi itu, nah, oleh otak, ini namanya plastisitas ya, maka daerah ini, akan dialihkan juga, fungsi-fungsi penting, misalnya nih, daerah somatosensoris cortexnya, nah, daerah somatosensorisnya, itu batas diskriminasi taktilnya, itu lebih halus, sehingga orang buta, bisa membaca huruf brail, mungkin ada yang pernah, melihat huruf brail, huruf brail itu bukan, atau tulisannya A, bukan, itu dia ada tanda-tanda deh, nah, bagaimana dia dengan cepat merabak, nah, itu, jadi memang, cortex, daerah somatosensorisnya, terutama neuron-neuron, di daerah sini, itu mengalami proses plastisitas, mengalami proses perubahan, kemudian, di tempat yang lain, juga masalah pendengaran, ya, pendengarannya juga, dari konteks daerah auditorinya, itu neuron-neuron di sini, juga mengalami proses peningkatan, sehingga dia mampu, mendeteksi suara, yang jauh lebih peka, dibandingkan orang yang normal, nah, gitu ya, benar, navigasi spasial, daerah hipokampusnya, itu juga meningkat, lebih bagus, dibandingkan orang yang normal, jadi jangan heran, pada orang yang buta, atau tunanetra, dia berangkat dari rumahnya, ke masjid, jarak satu kilo, pulang pergi, tidak sesat, coba kalau kamu, ya kan, coba kalau kita yang normal, bisa sesat itu, nah, itu salah satu contoh, bagaimana sistem otak, mengalami proses plastisitas, di dalam, permasalahan ini ya, plastisitas tadi ya, berbagai plastisitas, ini sangat penting, ya, yang berbagai, dan, faktor-faktor apa saja, saya menunjang plastisitas otak, ya, tadi, stimulasinya tepat, sering, lulasinya juga lama, ini yang penting, jadi, stimulasi, itu penting sekali, sebagai bagian, daripada, otak kita, nih, ada penelitian terkait dengan tikus, yang diberi, mainan, berbagai macam mainan, istilahnya, enrichment, environment, jadi lingkungannya diperkaya, dibandingkan daerah, atau tempat tikus, yang tidak diapapin standar saja, coba dilihat, ya, sel-sel otaknya, itu sangat, tumbuh berkembang, splittingnya bagus, ya, dibandingkan tikus yang biasa, atau ini juga, ya, seperti mainan-mainan seperti ini, ini menunjukkan bahwa, dengan lingkungan yang diperkaya, itu mampu meningkatkan, berbagai faktor, termasuk BDN, termasuk, sinaptor reseptor, neurotransmitternya, dikeluarkan lebih banyak, lebih, berbagai variatif, itu meningkatkan, apa, memori, meningkatkan kita dasar, ya, nah, ini, jadi, saya harapkan, ini sangat penting sekali, bagi, kita, untuk bisa, nantinya, bagi, terutama, bagi generasi kita, ini cukup menarik, obesitas, jadi, orang-orang yang gemuk, mohon maaf, ya, pada orang-orang yang gemuk, juga, ada kemungkinan, bisa bermasalah, terhadap, otaknya, ya, mungkin, apa, kasus per kasus, tapi, beberapa penelitian, menyebutkan, bahwa, ada, gangguan, pada, God Brain Aksis, pada orang yang gemuk, yang obesitas, hal ini, dapat menyebabkan, terjadinya penurunan, neurotransmitter, terutama, dopamine, dan, serotonin, makanya, kita dianjurkan, untuk, apa, olahraga, dengan berat badan ideal, olahraga, itu juga bagus, dan olahraga, itu kan meningkatkan, apa, aliran darah, otak, ya kan, sehingga, kemampuan memori kita, repensi kita, terhadap memori itu, akan jauh lebih baik, ini gelombang-gelombang otak, ya, bagaimana, kalau kita, dalam keadaan sadar, seperti sekarang ini, itu di alpha, dan kita, kalau ingin, supaya masuk pelajaran, bisa menuju ke gelombang yang lama ini, jauh lebih bagus, ya, ini otak menurut gender, ini juga menarik, ya kan, ada amigdala pada laki-laki, lebih luas, dibandingkan pada wanita, nah, jadi kemungkinan, ini menunjukkan, bahwa laki-laki itu, jauh, lebih, emosional, sebetulnya, dibandingkan wanita, nah, dia agak pemarah, itu, wajar, gitu maksudnya, ya, bahkan, hipokampus, eh, hipotalamus saja, padahal laki-laki kan, lebih luas, padahal hipotalamus itu, salah satu juga, struktur limbik yang mengatur, apa, hasrat seksual, makanya, hasrat seksual laki-laki itu, berbeda dengan, wanita, ya, terakhir, kesimpulannya, jadi, bahwa fungsi otak, itu begitu kompleks, ya, sehingga, kajian terhadap otak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, tentu harus dilakukan berdasarkan lintas ilmu dan holistik, jadi, apa, pembahasan terkait dengan neuroscience ini, tidak hanya dari bidang kedokteran, bidang keperawatan, kebidanan nanti untuk anak-anak yang, mulai dari janin, psikologi, ya kan, tentang kepribadian, apalagi, banyak, bisa dari, dari pendidikan juga, dari FKIP, jadi, saya sih, berpikir, ke depan, ada buku-buku, kayaknya dengan neuro education, ya kan, neuro psikologi, pokoknya berbasis di otak, ya, itu ya, yang kedua, otak itu merupakan sekali organisasi yang sangat teliti, pola konektivitas, dengan berbagai jenis sel-selnya, ya, jadi neuronnya sangat spesifik, dan terakhir, sistem otak, mempunyai peranan penting di dalam pengaturan kognisi, apresi psikomotor, dalam hal ini adalah, mengatur IQ, 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 dan SQ, dan diharapkan ini, menjadi lompatan besar kita, untuk generasi-generasi kita, di, menyongsong Indonesia, emas, 100 tahun, di tahun 2004, ya, gitu, demikian, terima kasih, wabillahi topik wahidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan, ke moderator, baik dok, terima kasih, atas pembukaan materinya, untuk teman-teman, sesi tanya jawab, telah dibuka, yang ingin bertanya, silakan bertanya, bisa langsung open mic, atau bisa juga ketik di kolom chat, silakan teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat, saya persilahkan, baik, ada yang raise hand, Untuk Kak Hairunisa Boleh open mic Baik Kak, terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Pak, nama saya Hairunisa S dari Poltekes Banjarmasin dari Prodi Laboratori Medis Saya izin bertanya Sebelumnya kan Pak Saya tuh pernah Membaca di sebuah jurnal Pak Pada dasarnya kan pada Pengidap kepribadian ganda nih Pak Otak itu membuat pertahanan memori Yang aneh Pak Identitas-identitas yang berbeda ini Juga tidak bisa saling mengakses informasi Ataupun saling menerobos memori Lalu saya tuh Berpikir Pak, pertanyaannya Pada saat suatu identitas Menguasai tubuh Bagaimana Pak Cara otak menyembunyikan Memori identitas yang lainnya Mungkin itu saja Pak Terima kasih Baik Wah, pertanyaannya cukup berat ya Ini sebetulnya Harusnya dijawab oleh ahli-ahli Baik dari psikologi juga ya Karena ini menyangkut kepribadian Termasuk juga dari psikiater Kalau saya lebih cenderung Menyorti dari sisi otaknya saja ya Jadi sekali lagi Dek Hairunisa ya Bahwa otak kita itu Memiliki peran yang cukup penting Termasuk di dalamnya adalah Untuk kepribadian Tadi yang saya katakan bahwa Kepribadian seseorang itu Ditentukan atau disusun Atau diatur terutama oleh limbik sistem Dimana di dalamnya Ada yang namanya Hipotalamus Ada hipopisis Dan juga amygdala Sebagai bagian dari emosi Nah, hipotalamus Nanti itu berhubungan juga Dengan berbagai Sistem kortex yang lain Termasuk juga Pada prefrontal kortexnya ya Nah, seseorang Contoh misalnya Pada kita laki-laki Itu kan sudah disusun Bahwa hipotalamusnya Struktural seperti ini Kemudian nanti Dipengaruhi juga oleh Namanya hormon-hormon seksual Ada yang namanya androgen Terutama kalau itu laki-laki Aloestrogen Jadi kepribadiannya Laki-laki Itu seperti itu disusun Kalau kepribadian ganda Kan kadang-kadang Lebih bersifat Bahwa Kadang dia menjadi orang baik Kadang dia menjadi orang Yang jahat kan gitu Lebih bekara itunya ya kan Nah, bagaimana itu terjadi Ada kemungkinan Kalau saya duga Karena saya bukan ahli psikologi Kemungkinan saya duga adalah Terjadinya proses gangguan Di dalam proses eksekutifnya Jadi kita tahu bahwa Proses eksekutif di limbik sistem itu Ada di prefrontal konteks Sebagai daerah yang memutuskan sesuatu Prefrontal tentu mendapatkan Berbagai informasi Dari berbagai organ yang lain Struktur di otak yang lain Terkait dengan Ya kan Jadi saat ini saja Misalnya kita berpikir bahwa Apa yang kita lakukan ini Bagus apa tidak Contoh sederhana misalnya Mencontek Mencontek itu bagus apa enggak Pasti oleh sistem limbik sistem Dalam hal ini adalah Prefrontal cortex Itu menyebutkan bahwa Itu adalah pekerjaan yang tidak boleh Tidak baik Tapi ada Pemikiran lain Dalam hal ini Bahwa ada Cortex seredri Yang sifatnya adalah Berpikir realistis Itu menyebut Berpengaruh juga Dia akan berpikir bahwa Oh enggak apa-apa nyontek Asal enggak ketahuan dosen Kalau ketahuan sama Tuhan Ya ketahuan aja Tapi Tuhan mau maaf Mau maafkan kok Ini saya kepepet Nah misalnya begitu ya Gitu Jadi lebih ke arah situ Yang saya tahu Mbak Hairulisa Jadi Kemungkinan ada Sistem yang mungkin Tidak berjalan dengan bau Mungkin ada jalur-jalur Tentu di daerah Prefrontal cortexnya Antara Hipotalamus Dan hipokampus Dan amigdalonya Sehingga dia Pada satu sisi Tidak bisa memutuskan Bahwa itu adalah Hal yang baik Atau itu adalah Hal yang buruk Jadi pada saat dia berpribadi Menjadi Pribadi yang jahat Dia harusnya Ya Dilibis sistemnya Harusnya ada Proses pencegahan Bahwa apa yang dia lakukan itu Jahat loh Enggak boleh loh Harusnya begitu Contoh yang tadi Kalau apa Kita menyontekan Kita ada tuh Perasaan bahwa kita Rasa berdosa itu Ya kan Nah pada Kepribadian ganda Itu tidak muncul Ada kemungkinan itu Bisa jadi itu Atau Bisa juga Karena Ada nienya Neurotransmitter Tertentu yang Misalnya gagal Di dalam proses-proses Karena kita tahu Karena kita tahu Setiap tindakan kita Baik Guru dan sebagainya Itu ada Mekanisme Neurotransmitter Yang Mendasarin Nah kira-kira itu Mbak Disa Kalau dari sisi Bagaimana identitas itu Muncul dan sebagainya Saya kurang begitu Mendalamin Karena saya bukan Ahli psikologi Tapi Yang saya tahu Dari sisi Struktur otaknya Yang saya paham Mungkin begitu Mudah-mudahan Puas Terima kasih Baik Terima kasih Pak Iya Baik dok Ada yang bertanya lagi Dok Di kolom chat Saya izin Selamat pagi dok Izin bertanya Apakah sel sarang Benar-benar Tidak bisa Regenerasi dok Kalau tidak bisa Regenerasi Mengapa Solusinya Bagaimana Kalau sel sarang Pusat Tidak bisa Regenerasi Terima kasih dok Pak Ulangi mbak Neuron ya Diulangi mbak Pertanyaannya mbak Sinta Baik Sebentar dok Apakah sel sarang Benar-benar Oh sel sarang Ya baik Iya Ya Ya saya sudah Baik Jadi memang Sel sarang itu Dia kalau sudah rusak Mati ya Mati deh Bagaimana Sistem Regenerasinya Jadi Di otak kita Itu ada namanya Neurogenesis deh Jadi Neurogenesis yang terjadi Di otak kita Itu Terletak di Tiga tempat Ya Namanya SVZ SGZ Dan bulbus olfaktorius SVZ Itu di Namanya Subventricular zone Dan satunya SGZ Subgranular zone Di hipokampus Dan satunya lagi Di bulbus olfaktorius Dan itu Terjadi proses Memunculkan Namanya Genesis Memuncul Jadi Menelurkan Neuron-neuron Nah Pada saat Kita Masih Bayi Tadi Itu Regenerasi Sistem Neurogenesisnya Sangat Besar Sangat banyak Sahar itu Bisa sampai Kalau gak salah 2-4 juta Kalau gak salah Sel neuron yang Dihasilkan Ya Begitu ya Nah Terus Sampai usia Dewasa Itu menurun Terus Yang pernah Saya baca Itu Pada usia Dewasa Artinya Di atas Tadi yang 20 tahun ke atas Itu Sistem Neurogenesis Kita Di otak itu Hanya sekitar 25 ribu Sel Neuron Saja Perhari Dari 25 ribu Itu Tampaknya Hanya sekitar 6 sampai 9 ribu Saja Yang bisa Bertahan Hidup Sisanya Mati Nah 6 ribu Ini Tentu Akan Menggantikan Sel-sel kita Yang rusak Ya kan Dalam Perkembangan Karena sel kita Itu juga Ada usia Nah Ada usianya Juga Yang kemudian Mengalami Namanya Apoptosis Ya kan Nah Pertanyaannya Kan Cukup menarik Apakah Solusi Ada solusi Nggak Untuk Kalau ada Sel yang Sarap Sampai Saat ini Kita memang Masih Belum bisa Melakukan terapi Terhadap Sel sarap Agak sulit Bisa Tapi kan Agak sulit Jadi contoh Ini Misalnya Ada orang yang putus Tangat Tangatnya bisa disabung Bisa Ototnya Dalam sekian Bulan Nyambung Tulang 6 bulan Nyambung Kulit Apalagi Dua minggu Nyambung Tapi bagaimana Sarapnya Nah ini Yang jadi Pertanya Jadi Sarapnya Kadang-kadang Bisa berfungsi Bisa juga Paling 10% Banyak Kasus Orang Yang Kena Dipotong Tangannya Lalu Disabung Lagi Itu Tangannya Tidak Berfungsi Seperti Semula Ya kan Tidak Banyak Yang bisa Dilakukan Jadi Ini Para Ahli Neurosign Itu Berlomba-lomba Mencari Adakah Obat Yang bisa Memicu Neurogenesis Kita Supaya Cepat Lagi Atau Tunggu Kembali Seperti Sedihakala Kan Begitu Ya kan Itu Lagi Banyak Penelitiannya Termasuk Tadi Kalau bisa Obatnya Misalnya Sel sarapnya Disambung Lalu Misalnya Diolesin Bisa Nyambung Utuh Neuron-neuronnya Bertautan Kembali Memang Tadi Yang Dijelaskan Ada Proses Dimana Sel sarap Itu Dia Kalau ada Yang Luka Yang utus Dia Menyelinap Membelok Istilahnya Membelok Namanya Spruiting Spruiting itu Dia mencari Jalan lain Untuk Kemudian Mempengaruhi Atau Menuju Ke target Organ yang rusak Tadi Ada Seperti itu Juga Jadi Memang Sampai Saat Ini Masih Belum Banyak Kaitannya Dengan Bagaimana Melakukan Proses Regenerasi Sel sarap Tidak Jauh Semua organ Tubuh Kita Ini Semuanya Sudah Bisa Dilakukan Transplantasi Ayo Organ Apa Yang Belum Otak Yang Belum Pernah Ya kan Hampir Semuanya Sudah Hati Ginjal Jantung Paru Apa saja Sudah Pernah Diteransplantasi Jadi Punya Orang Diambil Dipasang Otak Nah Ini Masih Tantangan Saya Pernah Membaca Jurnal Orang Penelit Melakukan Transplantasi Otak Pada Hewan Pada Anjing Apal Tapi Tetap Gagal Belum Sampai Saat Ini Juga Jadi Saya Ikut Berpikir Jangan Ini Juga Salah Satu Rahasia Tuhan Kemungkinan Jangan Jangan Di otak Kita Itulah Tempat Bersemayan Jiwa Kita Ya Pahamnya Jiwa Kesadaran Diri Kita Itu Kesadaran Diri Kita Coba Anda Bayangkan Saya Mati Dicabut Lalu Kepelas Saya Diterapultasikan Misalnya Kesaudara Arya Lalu Saya Hidup Kira-kira Otak Saya Ini Memikirkan Arya Memikirkan Diti Unik Kan Dan Itu Bisa Menjadi Kacau Ya Itu Makanya Kenapa Dalam Penelitian Penelitian Itu Juga Ada Namanya Etical Etis Etis Tidak Termasuk Di Dalamnya Masalah Itu Tantangan Jadi Kalau Adik Misalnya Tertarik Dengan Bidang Nerusen Silahkan Kerju Di Bidang Nerusen Terus Terang Saya Hampir 20 Tahun Juga Di Bidang Nerusen Masih Banyak Yang Belum Terpecahkan Di Dalam Otak Kita Masih Banyak Yang Belum Terpecahkan Dalam Otak Kita Apa Dan Mengapanya Banyak Teori Yang Munculan Nah Itu Mempentahkan Teori Pertama Itu Biasanya Begitu Jadi Yang Kita Harapkan Sebetulnya Ke arah Situ Bagaimana Kita Merangsang Sistem Nerogenesis Untuk Sistem Regenerasi Sel Mungkin Begitu Baik Untuk Pak Arfian Apakah Jawabannya Sudah Terima Kasih Banyak Terima Kasih Banyak Untuk Teman-teman Yang Lain Apakah Ada Yang Ingin Sudah Cukup Sudah Cukup Baik Terima Sudah Tidak Ada Yang Danyakan Kembali Mungkin Itu Sesi Dari Dokter Didik Sebelumnya Terima Kasih Kepada Dokter Didik Atas Kesempatan Dan Pemaparan Materinya Yang Sangat Bermanfaat Baik Itu Untuk Link Certificatnya Di Download Terlebih Dahulu Sebelum Saya Mengakhiri Jun Karena Kejutan Sudah Selesai Terima Kasih Kepada Dokter Didik Atas Kesempatan Dan Waktunya Partisipasinya Semoga Sehat Selalu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Warahmatullahi Wabarakatuh